Audisi The Voice Indonesia 2018 digelar di kota Balikpapan pada Sabtu pagi. Audisi yang dibuka pukul 9 pagi ini diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Kaltim. Selain Balikpapan, peserta audisi juga berasal dari kota Samarinda, Bontang, Penajam Pasir Utara, Sangata, dan sejumlah daerah lainnya. Mengambil tempat di salah satu hotel di kawasan Kelandasan Balikpapan, ratusan peserta antusias antri menunggu giliran kuda menunjukkan performa suara terbaiknya di hadapan para juri. Audisi ini sendiri dibagi dua tahapan. Tahapan pertama, peserta yang diseleksi oleh juri lokal jika lolos pada tahapan ini, peserta audisi selanjutnya masuk pada audisi yang akan diseleksi oleh juri dari pihak GTV. Peserta yang lolos akan dihubungi untuk mengikuti audisi di Jakarta. Dari total 200 peserta yang hadir, selain dari sejumlah musisi, remaja berusia di atas 16 tahun, peserta audisi juga diikuti anggota TNI dari Kesatuan Kodamulawarman. Peserta mengaku optimis, bisa bersaing menunjukkan bakat agar bisa lolos ke fase selanjutnya. Hobi kali ya, semoga beruntung kali. Sebelumnya sudah pernah ada audisi, kontes-kontes seperti ini. Latihan, olahraga, makanan yang cukup. Kali ya sudah ikut. Jadi penasaran banget. Biar kemudahan di The Poise ini bisa berhasil kita. Bisa masuk ke Malah Jakarta. Kita excited diambut The Voice datang hadir di Bapak Papan. Persiapan apa, Jin? Persiapan pasti berdoa. Berdoa, jelas. Saatnya cukup. Latihan? Latihan, vokal, lagu juga kita persiapan pastinya. Kontes The Voice Indonesia 2018 ini untuk pertama kalinya oleh GTV mengelar audisi di kota Balikpapan. Rencananya di kota ini akan mengambil 30 peserta untuk lolos ke Jakarta. Rio Armando, Ketua Panitia sekaligus asisten produser GTV mengatakan dipilihnya Balikpapan sebagai off-air audisi di Kalimantan Timur karena kesuksesan The Voice Gate Indonesia. Suksesnya rame banget sih. Tadi jam berapa ya? Jam 8 itu udah antrean udah panjang banget gitu. Terus ke kita juga udah beberapa tadi yang memang udah ketemu kita juga. Selain Balikpapan, dua kota lain yakni Malang dan Ambon serentak mengelar audisi The Voice Indonesia. Nantinya, para peserta harus mengikuti babak seperti Blin Audition, Knokot, Battle Round, Live Round, Semifinal, dan Grand Final untuk bisa keluar menjadi sang juara. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis, AI News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!